Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel youtube saya Yanto Tanjung Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu Belajar Vocabulary bagi pemula Nah, Vocabulary yang saya ajarkan ini adalah Kosa kata yang merupakan paling sering muncul di Teks berbahasa Inggris, percakapan berbahasa Inggris Dan ini menurut penelitian seorang ahli bahasa dari New Zealand Namanya Paul Nation Dia meneliti 4.000 kata pertama yang paling sering muncul Nah, yang akan kita pelajari mungkin hanya seribu saja dulu Nanti saya lihat bagaimana antusiasme adik-adik belajar ini Akan terlihat dari jumlah views-nya Saya akan lanjutkan nanti insya Allah Nah, belajar kosa kata seperti yang saya bilang berkali-kali Tidak hanya sekedar memahami maknanya saja Tapi juga ejaannya Kemudian definisinya Menurut kamu tentunya Dan yang paling penting adalah konteks kalimatnya Nah, dalam slide ini Pembelajaran ini semuanya lengkap Mulai ejaan, cara pengucapan, jenis kata Apakah dia kata beda, kerja, dan seterusnya Kemudian maknanya menurut kamu Contohnya dalam kalimat Dan nanti diikuti dengan latihan Latihan itu berfungsi agar adik-adik paham apakah yang saya pelajari hari ini bisa saya mengerti atau tidak Dan yang menarik lagi, setiap kata akan muncul beberapa kali Agar kita mudah mengingatnya tanpa harus menghafal 10 kata sehari Tapi tidak tahu pemakaiannya Oke, kita lanjut saja Kita mulai Kita sudah sampai pada Ini dia Unit ke-12 Artinya kita sudah belajar Kata 221 ya Jadi sudah 200 lebih Kata yang kita pelajari Cukup banyak Mudah-mudahan tidak bosan Tetap semangat Jadi unit ke-12 Kosa kata nomor 221 sampai 240 Gak usah dihitung berapa jumlah Yang sudah dipelajari ya Meskipun kita hanya pelajari 20 kata dalam 1 kali pertemuan Tapi sesungguhnya Ada lebih 100 kata Kalau ada diperhatikan Kenapa? Karena kata itu tidak bisa berdiri sendiri Dia harus dirangkai dengan kata lain Untuk menjadi sebuah kalimat Dan itulah menariknya Pembahasan kosa kata kita Yang diteliti oleh Paul Neson ini Oke, kata pertama adalah alone Nah, saya yakin ini kata yang termasuk mudah ya Makanya dia namanya seribu kata pertama Kata itu sudah ada dalam otak kita Cuma kita jarang memakai Seolah-olah kita tidak tahu dia Nah, alone sendiri adalah Ejective Ejective artinya kata sifat Kalau dia dirangkai dalam kalimat Biasanya dia Letaknya sesudah to be Contohnya ini If someone is alone They are not with another person Jika seseorang itu alone Berarti dia itu tidak Dengan orang lain Tidak dengan orang lain Berarti sendirian Jadi alone sendirian The boy wanted to be alone to think Anak laki-laki itu ingin Sendirian untuk berpikir Jadi kosa kata yang lain pun Kita pelajari juga Kosa kata yang sebetulnya Sudah ada dalam otak kita Cuma jarang kita pakai Seolah-olah kita tidak tahu apa-apa Apartmen Ini juga sama Saya yakin adik-adik sudah tahu Apartmen ini sudah jadi bahasa Indonesia Dia termasuk ke dalam Seribu enam ratus lebih Kosa kata bahasa Inggris Yang diambil Kedalam bahasa Indonesia Apartmen Cuma bedanya kan kita pakai Apartmen Tidak pakai T di belakang Dia adalah kata benda Biasanya dia sebagai subjek Kalau dia kata benda Atau sebagai objek An apartment is a set of rooms In a building where people live Apartmen adalah Serangkeren ruangan Dalam suatu gedung Suatu set ruangan ya Dimana orang tinggal She has a nice apartment Perhatikan Posisinya disini Dia memiliki apartemen yang bagus Di kota Letaknya Noun ini Ini adalah adjective Dan ini article Jadi ketika membaca sebuah kalimat Perhatikan fungsinya Ini subjek Ini verb Ini objek Ini keterangan tempat Dan seterusnya Jangan hanya sekedar membaca Dan memahaminya saja Tapi lihat posisinya Dalam kalimat Itu membantu kita Belajar secara integrated Artikel Ini sudah jadi bahasa Indonesia Coba bayangkan Sudah dua lah ya Apartmen article Artikel is a story in a newspaper Or magazine Artikel adalah cerita Atau kisah Di surat kabar Atau majalah Jadi gak mungkin gak tau newspaper Magazine Tau ya newspaper Pernah saya bilang dulu newspaper itu artinya Monyet No no I'm just kidding Kemudian Did you read the article In the newspaper About the soccer game Ini contoh kalimatnya Did you read Kalau ada kata kerja bantu di depan Maka kata kerjanya Kembali bentuk pertama Did you read the article In the newspaper Kamu sudah baca tidak Artikel di surat kabar Mengenai Pertandingan sepak bola itu Artis juga sudah jadi bahasa Indonesia Nah jadi ketahuan sekarang Bahwa kita ternyata Sudah punya banyak kosa kata Dalam otak kita Kalau didik sudah pernah SD SMPC Malah itu menurut penelitian Itu sekitar 1500-2000 kosa kata Cuma kita gak sadar aja Artis Artis bahasa Indonesia An artist is a person Orang who paints Nah ini nambah lagi kosa kata Jadi kita gak pelajari Hanya artis aja Tapi juga paints Melukis Draws Menggambar Or make sculptures Jadi di kamus Kalau gak tau artis sculpture ini Kalau didik cari sendiri Kalau kosa kata yang tidak tahu Itu lengketnya lebih mudah Patung He went to Paris To become an artist Dia Kenapa when? Karena dia kejadiannya bentuk lampau Begitu menganalisisnya Oh dia pergi ke Paris Untuk menjadi seorang artis Attitude Attitude Nah ada di bahasa Indonesia juga lah ya Banyak yang di bahasa Indonesia kan Itu kelebihan bahasa kita Kaya dengan bahasa Dari luar Someone's attitude Is the way they feel and think Attitude seseorang adalah Cara dia berpikir atau merasa John has a bad attitude John memiliki Attitude yang buruk He's always angry Dia selalu marah Jadi attitude itu apa dong? Dia selalu marah Berarti kan Sikap ya Berlaku Engkau laku Compare Disini katanya compare adalah verb Berarti dia bisa sebagai verb fungsinya To compare means to say how Two things are the same and different Compare Artinya Mengatakan Bagaimana dua hal itu sama atau berbeda Jadi compare Bandingkan If you compare cats and dogs You'll see that they're both good pets Jika Anda Membandingkan Kucing dan anjing katanya Anda akan lihat bahwa mereka itu dua Cats Sekata baru Mungkin buat adik-adik sebagian Mereka adalah Hewan peliharaan yang baik Judge Nah ini adalah Book Ini juga sering kita dengar Dalam film misalnya To judge something is to say If it is good or bad Menjudge sesuatu Sudah jadi berserisnya juga menjudge itu Adalah mengatakan Apakah sesuatu itu baik atau buruk Jadi menilai ya To judge The boy was going to judge how his mother's turkey tasted Jadi anak laki-laki itu akan menjudge Menilai bagaimana masakan Turki ibunya Rasang Masakan ibunya Magazine Tadi Kutila sudah bahas Adalah kata benda Magazine is a regular publication With news, stories, and article Publikasi regular Tentang berita, cerita, atau artikel She likes to read fashion magazines Dia suka baca Mancala fashion Fashion juga sudah jadi bahasa Indonesia kan Next material Nah kayak ini juga bahasa Indonesia Material is what is used to make something Material adalah sesuatu What is used apa yang dipakai Itu digunakan untuk membuat sesuatu Jadi bahan material Brick is a good material for building houses Batu bata adalah Material yang baik atau yang bagus untuk membuat rumah Meal Happy meal Pendengar istilah itu A meal is a time when food is eaten Like breakfast, lunch, or dinner Meal itu adalah waktu dimana makanan dimakan Katanya Seperti breakfast, lunch, or dinner Ketiga kuasa kata ini Breakfast, lunch, or dinner Kita sudah familiar sebetulnya Dan dengan mempelajari seperti ini Tambah lagi familiarnya Jadi ingatan kita semakin kuat Padahal tujuan kita dalam pelajari meal Tapi dapat yang lain Itu yang saya maksud Jadi walaupun hanya 20 kata yang kita pelajari hari ini Sungguhnya lebih dari 100 Breakfast is my favorite meal Because I enjoy breakfast foods Method adalah noun Method is the way to do something Method adalah cara melakukan sesuatu Metode Itu ada jelas-jelas lagi kan One method to remember things Is to tie a string around your finger Satu cara untuk mengingat Banyak hal adalah Dengan mengikat sebuah tali di Jarimu Neighbor Ini ada pake O Ada pake neighbor kayak gini ya Kalau Inggris Itu neighbor pake ini Kalau ini American Ini adalah noun Neighbor is a person who lives near you Adalah orang yang tinggal dekat anda Tetangga Ini kosa kata yang sudah lama kita pelajari I like my neighbor because he is very friendly Saya suka tetangga saya Karena dia sangat ramah Professional Sudah jadi wajah Indonesia juga Dan dia ternyata adalah adjective If something is professional It deals with work that uses special skill Jika sesuatu itu adalah professional Dia berkaitan dengan pekerjaan Yang menggunakan skill Khusus If you want to be a pilot You must have professional training Jika anda ingin menjadi seorang pilot Anda harus memiliki training yang profesional Profit Nah ini juga bisa di selagi Dan ini adalah kata benda Profit is the extra money you make When you sell something Profit adalah Extra money Uang berlebih yang anda hasilkan Ketika anda menjual sesuatu Jadi labah keuntungan I made a small profit From selling my old clothes Aku berhasil mendapatkan keuntungan yang sedikit Dari menjual pakaianku yang lama Quality Kualitas Jadi wajah Indonesia juga The quality of something is how good it is Kualitas sesuatu itu adalah Seberapa baik sesuatu itu The quality of his car is very good Kualitas mobilnya sangat bagus Shape Shape of my heart Ada lagu terkenal Shape is a simple form Like a square or circle Shape itu adalah Bentuk sederhana dari square Or circle Apakah segi empat Atau segi Atau likaran Itu namanya shape The triangle Segi tiga Is my favorite shape Space Empty space Blank space Space kayak lagu Space is an empty area Space itu adalah Ruangan yang kosong I don't have much space For things in my small house Aku tidak punya banyak space lagi Untuk benda-benda Atau barang-barang Di rumahku yang tercil Stair Ini juga Stairs are the thing that are used To go up in a building Stairs adalah Benda yang digunakan untuk To go up in a building Untuk naik ke atas Gedung Sebuah gedung Stair berarti Tangga You can take the stairs to the second floor Anda bisa naik tangga Untuk menuju ke Lantai Dua Simbol Jadi bahasa Indonesia juga Sudah banyak sekali ya Kebetulan hari ini Topiknya Hampir semuanya kita sudah familiar A symbol is a thing that stands for something else Simbol adalah sesuatu yang Mewakili sesuatu yang lain This symbol tells us that you cannot smoke in this area Simbol ini Mengatakan kepada kita bahwa Kita tidak bisa merokok di daerah ini Theme Do you feel familiar? If someone or something is then they are not fat Berarti sama maknanya antara theme dengan not fat Ini sinonim Kalau antonimnya Theme too fat Karena they are not Dia jadi sama Someone or something is then they are not fat Jika seseorang atau sesuatu is then Dia orang itu atau sesuatu itu tidak Gemuk The man was thin because he didn't eat much Dia itu kerus Karena dia tidak banyak makan Nah ini adik-adik Jadi Tidak terasa ya Ternyata jumlah kosa katanya Sebagian besar kita sudah familiar Nah silahkan di cek Jadi kelebihan materi ini ada Assessment-nya Penilaiannya Sehingga kita paham Kita sudah banyak kosa kita Kata Kosa kata kita atau tidak A person who paints draw or sculpt A person who paints draw or sculpt Orang yang Apa namanya Kita bertemu lagi dengan kata Paints draw or sculpt Artinya mengulang kembali Dan itu bagus Agak sukses dalam belajar apapun Sering mengulang Nanti dicari sendiri Kunci jawabannya ada di Saya tampilkan nanti di Deskripsi ya To decide something is Good or bad Pilih salah satu Way of doing something How good something is Something used to make other things Nah gitu Nah ini juga Nah ini menulis Mengeja I don't like person who lives near me Person who lives near me Sama dengan Kata-katanya apalagi Nah ini Jadi sehingga kita memahami kosa kata itu Tidak hanya ejaannya Tapi juga Pengucapannya Dan bagaimana menulisnya I read a regular publication about sport Berarti magazine Nah bagaimana tulisannya Ini professional Baca dulu yang ini Pahami maknanya Professional itu tulisan seperti apa He look at differences Between two books Compare berarti She has a good way of thinking about things Nah bagaimana tulisannya Silahkan ada dikerjakan Ini juga sama Kita mengecek kira-kira kata-kata Kaliman mana yang masuk akal Makes better sense Contohnya When you are alone You are with another person Ketika anda alone Berarti anda dengan orang lain Jelas salah You can read articles in newspaper Ini lebih cocok Nah gitu cara jawabnya Artinya kita betul-betul paham Makna kata tersebut Dalam konteksnya Itu maksud dari latihan ini Dan seperti biasa Ada cerita Kisahnya ringkas Gak sampai Saya kira gak sampai lima menit Ada-ada yang membacanya Dan memahaminya Sambil Kok sekata yang ada itu Kan diulang lagi Jadi Satu kata itu bisa sampai lima Mungkin enam atau tujuh kali Disebutkan Jadi agak mustahil Kita gampang lupa Judulnya The crazy artist Artis gila Frenhover was the best artist in the world Ini was karena bentuk lampau Kejadiannya sudah lama berarti Adalah artis terbaik di dunia Everyone loved him Ini Semua orang dulunya menyukai dia The quality of his paintings was very high Kualitas Lukisannya Itu luar biasa Tigi sekali He always used Bentuk lampau lagi The best materials Bahan-bahan yang terbaik He made a big profit From his paintings Dia mendapatkan laba Keuntungan yang sangat besar Dari Lukisannya He had delicious meals Dia makan makanan yang enak With his rich neighbor Dengan Neighborsnya bentuk jama' Tetangga-tangganya yang kaya He taught Jadi harus cari Ini Bentuk kedua dari kata apa Teach ya Life was good Ini kaya iklannya LG Then his attitude changed Kemudian Perilakunya berubah Change-nya bentuk lampau lagi He stopped Selling paintings and teaching Dia berhenti menjual Lukisan dan mengajar He tried bentuk lampau lagi A new method of painting Cara terbaru Melukis He stayed alone In his apartment all day Dia tinggal sendirian Di apartemennya Seharian He worked all day And all night Rarely eating Jarang makan Ya kerja sepanjang hari Dan malam Siang malam ya Soon Friendhofer became very thin Segera dia Menjadi sangat kurus But he kept working On the same painting For many years Tapi dia Selalu Tetap Mengerjakan Lukisan yang sama Bertahun-tahun He worked as hard as good Dia bekerja Sekuat yang dia bisa Finally he finished the painting Akhirnya dia selesaikan Lukisannya He was very happy And invited other artists To see it Dia senang sekali Dan invited Nah ini Kosa kata yang sebetulnya juga Sudah kita kuasai Memundang artis lain Untuk melihatnya I want your professional opinion He said Saya ingin pendapat Professional Anda Katanya kepada teman-teman artisnya He wanted them to judge It and compare It to other paintings Dia Si friend Hofer tadi Ingin agar With them ini Pengganti teman-temannya tadi ya Teman-teman artisnya Untuk menilai Dan membandingkan Lukisan itu Dengan lukisannya yang lain Everyone was very excited As they went up They stare to his apartment Semua orang merasa Excited Excited itu apa ya Senang Bahagia Atau Sudah jadwal sunnisya Sebetulnya excited To his apartment Van Hofer were excited To show his painting And the artists were excited To see it Jadi sama-sama excited They will love it Ini Sikatan dari Will ya He thought But they did not Tapi ternyata mereka Tidak excited They were surprised By his painting Mereka justru kaget Dengan lukisannya There was no white Anywhere Tidak ada warna Putih dimanapun Van Hofer filled The whole painting With line and color Jadi dipenuhi Dengan garis-garis Dan warna-warna There was no space For normal picture Tidak ada tempat Bagi Lukisan yang normal It was full of strange shapes Banyak bentuk-bentuk Yang Asing Ini kita sudah belajar Strange ya He looked bad To the other artist Kelihatannya buruk Kalau menurut artis Yang lain itu He used symbols And they didn't understand them Dia Van Hofer itu Menggunakan symbol Dan para artist Tidak memahaminya They thought it was Tribal Dia buruk sekali Why did you paint This strange picture Kau mau lukis Lukisan yang aneh Someone asked They didn't understand It's beauty Mereka tidak mau Keindahannya Beauty disini Kata benda But after some time Many people begin To like his painting Tapi Setelah beberapa waktu Banyak orang Mulai Menyukai lukisannya People wrote articles About it In magazine Orang menulis Mengenai Lukisannya itu Di majalah They said it was His best word Mereka mengatakan Itu adalah Karyanya yang terbaik They love his strange symbol Mereka menyukai Simbol-simbol yang aneh itu They love his strange color Mereka menyukai Warna-warna yang aneh Friends of her painting Reminded everyone That Just because something was new They didn't mean That it was bad Jadi lukisan Renovar itu Mengingatkan Semua orang Bahwa Hanya karena Sesuatu itu baru Bukan berarti Dia buruk He also helped them To realize that Sometimes It takes people A little time To understand Great thing Dia juga Membantu orang Semua orang Untuk menyadari Bahwa kadang-kadang It takes people Orang itu Butuh Sedikit waktu Untuk memahami Hal-hal yang hebat Silahkan dibaca kembali Caranya mempauskan Terlebih dahulu Nanti ada Dia belajari Dan itu sudah Ratusan kata Untuk satu Teks ini saja Begitu Belajar Kosa kata yang benar Selain Cerita yang ada di sini Jadi bisa lihat Cerita yang ada Di Majalah Berbahasa Inggris Di internet Misalnya Atau artikel Artikel Sepak bola Kalau ada Disukai Sepak bola Artikel artis Gossip artis Tapi berbahasa Inggris Atau silahkan lihat Video saya yang lain Saya memberikan Sebuah Buku Berisi seratus Kisah yang menarik Lihat Di video saya yang lain 100 Moral Story Namanya 100 Moral Story Ini Latihannya Jadi kita tidak dibiarkan Hanya sekedar memahami Kita disuruh cek Kita kira-kira Paham kita seberapa What is this story about? Cerita ini tentang apa? Baca lagi Pilih salah satunya Nanti kunci jawabannya Ada di deskripsi Why does Frenhover want The artist to see his painting? Kenapa Frenhover ingin Artis lain melihat Hasil karyanya? Mana yang benar Mengenai Frenhover painting? Where do? Dimana Ini tempat Dimana artis lain itu Melihat hasil karyanya? How do the artist feel As they go up The stairs? Bagaimana perasaan? Apa yang dirasakan Melihat artis itu Ketika mereka Naik ke tanggal? Oke Demikian Cara mempelajari Kosa kata Memang mungkin Ndd menganggap Oh ini kok Lama sekali 30 menit Harus mempelajari 20 kata saja Tapi Percayalah Ini sudah dirancang Sering milikan rupa Oleh si Polnisian Sehingga Kosa kata yang kita miliki Itu memang akan Sering muncul Dalam percakapan Dalam test TOEFL IELTS Maupun OEG Dan Bahasa Inggris Sehari-hari Oke demikian Kalau ada komentar Silahkan tulis di Kolom komentar Jangan lupa Like, subscribe Dan share channel ini Juga Saya selalu Berterima kasih Kepada dukungan ADAD Walaupun Nanya sebuah kalimat Terima kasih Thanks Kemudian Berbikin testimoni Bahwa Dia lulus TOEFL Di kampusnya Masing-masing Buat saya itu Sesuatu yang Luar biasa sekali ya Oke That's all See you next time Goodbye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye